Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Indobarometer dihajar si celana dalam merah Ferdinand Hutahean Ditulis oleh Ferry Panteli di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Lucu plus geli, begitulah perasaan yang sempat muncul di diri penulis Setelah mengetahui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dinobatkan sebagai Menteri Terbaik berdasarkan hasil survei Indobarometer Menurut survei yang dilakukan oleh M. Khodari dan kawan-kawan tersebut Prabowo berada di posisi puncak dalam kategori Menteri yang kinerjanya bagus Dengan persentase 26,6% Sementara yang berada di posisi kedua adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Dengan persentase 13,9% Menyusul Menteri BUMN Erick Thohir 12,6% Mendikbud Nadiem Makarim 7,3% Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono 1,8% Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo 1,4% Mendagri Tito Karnavian 1,4% dan seterusnya Terlihat dari penilaian tersebut, Sri Mulyani kalah cukup jauh dibandingkan Prabowo Padahal Sri Mulyani itu Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik 3 kali berturut-turut loh Yang ini sejak tahun 2017 lalu hingga 2019 Sementara Prabowo gak jelas prestasinya apa Ikut Pilpres kalah mulu Mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres Ditolak Hakim MK Melulu Yang paling menonjol prestasinya adalah turut serta menyebarkan hoax Ratna Sarumpet dulu Bahwa dia mengatakan Ratna telah digebuki oleh orang tidak dikenal di kawasan Bandung Prabowo pun mengutuk keras aksi pembukulan terhadap Jurkam Nasnya itu Padahal sejatinya Ratna tidak benar-benar dipukuli Melainkan hanya melakukan operasi plastik Yang luka bekas oplas itulah dijadikan sebagai bukti oleh Prabowo Bahwa pendukungnya itu telah diintimidasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab Selama jadi menhan, Prabowo pun belum menunjukkan hasil kinerja yang baik Ia malah tidak lolos ujian pertama dari China Kala itu Tiongkok mengklaim Laut Natuna yang notabene milik Indonesia masuk ke wilayah mereka Bukannya menyampaikan statement yang keras terkait klaim sepihak negara kebambu tersebut Prabowo malah bilang kita cool saja dan mengatakan China itu adalah negara sahabat Selain itu, Prabowo juga sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri Sampai-sampai ia dikritik oleh partai pendukungnya sendiri yaitu PKS Ketua DPPPKS Mardanya Alisera mengatakan Sebaiknya kunjungan kerja ke luar negeri Prabowo tersebut diganti lewat ponsel saja Biar lebih hemat anggaran gitu Kungkar menhan ke luar negeri itu sih tujuannya memang bagus Yaitu untuk mendapatkan dukungan dari negara lain dalam membangun kekuatan pertahanan nasional Serta menjajaki kemungkinan pembelian alutsista dari negara-negara tersebut Tapi itu baru penjajakan, hasilnya belum terlihat Kok bisa jadi menteri terbaik? Hal ini pula yang membuat laisi celana dalam merah Ferdinand Hutahayan geleng-geleng kepala Kadif advokasi dan hukum Partai Demokrat itu menilai Hasil survei yang menempatkan Prabowo sebagai menteri dengan kinerja terbaik Sangat absurd dan subjektif Karena ia tidak pernah melihat ada prestasi istimewa Yang ditorehkan oleh Prabowo selama memimpin Menhan Menhan jadi menteri terbaik itu dasar penilaiannya apa? Tolok ukurnya apa? Memang apa yang sudah dikerjakan Menhan selain jalan-jalan keliling dunia? Nggak ada kan? Malsak survei dijadikan menilai kinerja Itu namanya subjektif dan tentu tidak masuk akal Ujar lei celana dalam merah bertanya-tanya 17 Februari Cala gagal da Pil Jabar 5 itu curiga Jangan-jangan orang yang disurvei oleh dobar writer tersebut Adalah pendukung Prabowo pada Pilpres 2019 lalu Atau Kadir Gerindra Sehingga sangat wajar kalau mereka memilih Prabowo sebagai menteri terbaik Walau nggak tahu prestasinya apa Maka sangat wajar mereka bilang Prabowo kinerjanya terbaik Tetapi kalau pertanyaannya Coba beri saja satu bukti Nyata kesuksesan Menhan Pasti susah Karena memang tidak ada Jadi survei itu tak masuk akal dan aneh Bila menilai Prabowo yang paling baik kinerjanya Lanjut Ferdi Om Ferdi pun menjelaskan jika responden objektif menilai Maka menteri yang paling layak mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik Adalah menteri BUMN Erick Thohir Atau Menkomaritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Kenapa dua menteri ini saya sebut Karena gebrakan dan kinerjanya mereka jelas Erick bereskan BUMN Bobrok Dan Luhut mendatangkan investasi yang jadi urat nadi ekonomi kita Lah kalau menhan apa Ini surveinya aneh Pungkas Ferdinand Padahal di Pilpres 2019 lalu Live Ferdi ini merupakan pendukung Prabowo garis keras lho Ya bahkan sempat beberapa kali menjelek-jelekan Presiden Jokowi Demi terpilihnya mantan suami Titik Soeharto itu sebagai Presiden RI Di BPN Prabowo-Sandi pun Kalah itu ia didapuk sebagai jubir Beda dengan sekarang Anak buah SBY itu malah berbalik arah Menjadi haters Prabowo garis keras Tapi penulis sedikit setuju Pemikiran dengan leisi celandala merah itu Karena bagaimana mungkin Prabowo bisa menjadi menteri terbaik Sementara hasil kinerjanya saja Kita tidak tahu Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sama-sama pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya